selamat datang bunda bunda semua di channel aku ya apa kabar semua semoga pada sehat-sehat dan bahagia selalu dan dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan dan tetap semangat ya bunda bunda menjalankan aktivitas sehari-harinya aku share lagi ya bunda bunda kegiatan rutinitas aku gitu ya bunda bunda di setiap harinya yang kegiatannya itu-itu aja monotonnya bunda bunda ini aku awali aja dengan jemur-jemur pakaian ini mumpung panas aku gercep aja untuk jemur pakaian alhamdulillah cuacanya mendukung banget alhamdulillah dan aku juga mau ucapkan selamat datang yang baru datang dan baru mengkrit channel aku semoga terinpirasi dan termotivasi dengan channel aku yang sederhana ini ya bunda bunda untuk di tempatku ini cuacanya panas ya setiap harinya belum ada hujan gitu ya bunda bunda gimana nih di tempat bunda bunda tulis-tulis ya di kolom komentar nah ini aku yang tebal-tebal aku jemurin nih si pakaiannya di tempat yang agak panas ya bunda-bunda soalnya kalau yang tebal itu susah keringnya ya walaupun di mesin cuci gitu ya dikeringin dulu tapi suka ada ya yang basahnya nah ini aku juga ngejemurin baju anak aku gitu ya gak apa-apa ya bunda-bunda tadi ada yang jatuh gitu ya nah ini aku juga mau ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang udah meluangkan waktunya dan kuatanya untuk menonton channel aku ya bunda-bunda maaf ya jika ada suara-suara anak-anak gitu ya atau kokok ayam pokoknya aku minta maaf ya bilang gak enak didengar gitu ya bunda-bunda soalnya aku dapingnya ini siang hari ya bunda-bunda oh ya bunda-bunda gimana nih weekend-annya hari ini tulis-tulis ya di kolom komentar ini aku videonya dapingnya gitu ya ngedadak gitu ya bunda-bunda soalnya aku gak punya setok video gitu ya bunda-bunda dan akhir-akhir ini sepi ya itunya pionya jadi gak apa-apa ya mohon maaf juga ada suara motor gitu gitu ya bunda-bunda nah ini untuk si jemur-jemurnya aku di yang hari ini gitu ya alhamdulillah nanti aku juga mau masak-masak gitu ya bunda-bunda tapi sebelum masak-masak aku jemurin dulu baju ya bunda-bunda oh ya bunda-bunda lagi padang apa ini pas nontonin video aku apa ada yang sama ini sama aku lagi jemur-jemur atau lagi weekend-an jalan-jalan atau lagi rebahan tulis-tulis ya di kolom komentar nah ini alhamdulillah aku jemur-jemurnya udah selesai aja dan aku lanjut masak ini aku juga tadi udah itu ya udah ngungkep ayamnya tinggal digoreng aja ini aku masak goreng ayam gitu ya dan aku juga nih mau masak tumis cengkol ya bunda-bunda ini aku bosan di belado di semur gitu ya rasanya bosan pengennya aku ditumis aja ya tapi ini memakan waktu juga ya numisnya soalnya agak alat gitu ya si jengkolnya jadi harus banyak airnya ya nah ini terlebih dahulu aku bersihkan dulu nih si jengkolnya ya bunda-bunda cukup teranggal juga ya ngebersihin jengkol itu si kulitnya ya bunda-bunda si bajunya ya gitu ya bunda-bunda oh ya bunda-bunda hari ini masak apa nih kalau aku masaknya yang simple-simple aja goreng ayam sama tumis jengkol ya bunda-bunda nah ini aku juga mau nyiapin ya lagi prepare untuk masaknya ya bunda-bunda aku siapin dulu si pancinya gitu ya untuk numis jengkolnya ya bunda-bunda dan ini aku angkat aja si ayamnya ini yang udah mateng aja si goreng ayamnya tinggal aku tumis si jengkolnya aja nah sebelumnya aku mau cuci dulu si jengkolnya ya bunda-bunda ini kesukaan pas suami gitu ya bunda-bunda kalau jengkol kalau aku sih gak kurang suka gitu ya kalau jengkol paling sedikit aja gitu ya bunda-bunda nah ini udah beres aja aku mau nyuci jengkolnya dan aku juga tadi udah cuci si cabenya ini aku mau iris-iris aja ya untuk menumisnya ini terdiri dari bawang merah bawang putih dan cabai merah sedikit cabai rawit ya biar ada pedas-pedasnya gitu ya bunda-bunda soalnya aku masakannya itu suka ada agak pedas sama asin gitu ya bunda-bunda nah ini untuk si bawangnya juga aku kupas-kupas ya bunda-bunda soalnya kalau gak pakai bawang rasanya gak harum gitu ya bunda-bunda nah ini aku juga lagi ngeliatin juga apa gitu ya lagi berinteraksi sama bunda-bunda gitu ya bunda-bunda kadang aku juga gak interaksi gitu ya bunda-bunda soalnya aku sibuk di dunia yang real gitu ya bunda-bunda nah ini aku juga tumis-tumis ya bunda-bunda si jengkolnya ini aku tumis aja karena bawangnya ini udah agak gosong-gosong gitu ya ditumisnya apinya kegedean gitu ya bunda-bunda ini untuk si tumisan jengkolnya harus banyak airnya ya biar agak empuk gitu soalnya kalau sedikit jadi agak alot gitu ya bunda-bunda pokoknya semangat selalu ya buat bunda-bunda buat aku juga untuk masak-masaknya ya bunda-bunda walaupun masaknya ini menu sederhana ya bunda-bunda alhamdulillah disyukuri aja gitu ya bunda-bunda ini aku tambahin kecap untuk si kecapnya ini aku tambahin gitu ya bunda-bunda biar ada manis-manisnya jadi pedas manis gitu ya bunda-bunda si jengkolnya nah ini aku juga mau ucapkan jika berkenan dengan video aku boleh di subscribe like komen juga ya biar berkembang channel aku seperti channel bunda-bunda semua ya bunda-bunda mohon maaf jika ada kata-kata atau tutur kata aku yang gak enak ya aku mohon maaf ya bunda-bunda dan aku juga mau ucapkan jika berkenan dengan video aku boleh di subscribe like komen juga ya biar berkembang channel aku seperti channel bunda-bunda semua ya bunda-bunda Alhamdulillah masakan aku udah mateng aja gitu ya bunda-bunda ini ada goreng ayam dan tumis jengkol Alhamdulillah ya tinggal cuci piringnya aja ya bunda-bunda biar itu gak numpuk aja gitu ya si perabotannya di wastafel jadi harus gercep dicuci ya bunda-bunda biar enaken gitu ya di dapurnya kalau bersihkan enak ya bunda-bunda mau ngapain aja bikin betah aja gitu ya di dapur nah ini aku juga cuci wajannya jangan salpok sama pantat sama mukanya yang hitam gitu ya bunda-bunda si wajannya ini aku cuci-cuci aja semuanya ya bunda-bunda Alhamdulillah untuk masak-masaknya udah selesai aja tinggal beres-beres dapurnya aja ya bunda-bunda nah ini aku juga suka simpen tuh si mama lemonnya ke tempat ini ya jadi mudah gitu ya ini aku juga cuci ini ya bunda-bunda ini udah lengket gitu ya udah leger gitu kalau istilah sundanya ya bunda-bunda nah ini untuk si katelnya ini masih agak lemaknya gitu ya jadi ya aku cuci lagi sekali lagi pokoknya mah aku cucinya sampai itu si lemaknya itu gak ada gitu ya bunda-bunda nah ini aku juga mau ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir yang gak disekip-sekip pokoknya aku ucapkan terima kasih ya bunda-bunda nah ini aku nyoba gitu ya di sore hari nge-upload videonya yang mudah-bunda mudah-mudahan rame gitu ya dan piungnya bisa naik gitu ya bunda-bunda nah ini aku alhamdulillah si cuci piringnya udah selesai aja dan gak terasa gitu ya udah di hujung video aja gitu ya bunda-bunda dan aku juga ini mau ngebersihin sisinya ya bunda-bunda biar semuanya bersih gitu nah ini untuk nyuci sisinya aku lap-lap aja semuanya ya sambil disiram air gitu ya bunda-bunda dan aku juga ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang udah nontonin video aku ya aku ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah aaah buh nyu